Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan olahan ubi disini bisa banget sebagai ide jualan tampilannya menarik namanya pia ubi gulung nah seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya simak video sampai selesai kukus 500 gram ubi madu ya hingga empuk kalau sudah matang dan juga empuk selagi masih panas langsung tambahkan 2 sendok makan gula pasir jadi untuk penambahan gulanya sesuaikan dengan selera ya jika kalian menggunakan ubi yang kurang manis boleh ditambahkan takarannya kemudian haluskan setelah halus kemudian tambahkan 100 gram keju parut lalu aduk hingga tercampur rata setelah itu akan aku ulen aja menggunakan tangannya supaya kejunya itu bisa tercampur nah lalu dinginkan terlebih dahulu oke selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit ada 200 gram tepung terigu lalu tambahkan 30 gram gula pasir penggunaan tepung terigunya disini aku menggunakan yang pro sedang lalu juga disini aku akan tambahkan dengan garam untuk garam yang sebanyak setengah sendok teh lalu setengah sendok teh vanili bubuk nah lalu juga tambahkan 1 putih kuning telur masukkan juga disini 80 gram margarin cair yang sudah suhu ruang ya lalu setelah itu aduk hingga tercampur dengan sedikit demi sedikit ditambahkan air nah disini untuk penggunaan airnya aku menggunakan air matang yang suhu ruang ya bukan air panas ataupun air hangat supaya lebih cepat kalis disini akan aku ulen aja menggunakan tangan dengan sedikit demi sedikit aku tambahkan air untuk airnya sebanyak kurang lebih 100 ml ya jadi nanti disesuaikan aja jika masih kurang lembut bisa ditambahkan kembali airnya kemudian istirahatkan selama 30 menit setelah 30 menit lalu bagi ya adonan ini dengan berat masing-masing 20 gram kemudian untuk isiannya disini akan aku bagi masing-masing beratnya 30 gram pastikan ubinya sudah dingin ya nah ini kalau sudah semuanya kemudian pipihkan untuk kulit lalu isi di bagian tengahnya dengan ubi nah untuk kulitnya ini pipihkan setipis mungkin ya oke kalau sudah tipis seperti ini lalu letakkan untuk ubi di bagian tengahnya kemudian kemudian lipat ya di bagian sisi pinggir kanan kiri seperti kalau kita membuat lumpia atau risol nah selanjutnya digulung kemudian rapikan ya agak ditekan seperti ini supaya bisa nempel untuk kulitnya oke lakukan ke semuanya hingga selesai lalu letakkan di atas loyang yang dialasi dengan kertas baking paper ambil kembali untuk adonan lalu pipihkan kemudian isi di bagian tengahnya dengan isian ubi nah lakukan ya ke semua adonan hingga selesai nah kenapa tadi untuk kulitnya atau adonan kulit itu diistirahatkan lama supaya elastis seperti ini ya saat dipipihkan itu tidak gampang rupek jadi kalau kalian lebih lama juga tentunya lebih bagus hasilnya tapi syaratnya harus ditutup ya supaya permukaan kulit itu tidak keras hasilnya oke ini akan aku gulung kemudian setelah itu agak ditekan tekan dirapikan dan ditekan tekan supaya kulitnya itu bisa menempel jangan terlalu keras ya menekannya dengan perasaan saja oke kalau sudah semuanya selesai di gulung seperti ini kemudian di bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan satu butir kuning telur pastikan untuk sambungannya berada di bagian bawah ya nah ini aku olesi dengan satu butir kuning telur hingga merata di bagian permukaan lalu aku taburi dengan biji wijen putih untuk biji wijen putih nya itu opsional aja jika kalian tidak suka juga boleh di skip oke selanjutnya ini akan aku oven ya sebelumnya ovennya sudah aku panaskan 10 menit sebelum adunan dimasukkan oke ini akan aku oven selama 40 menit dengan menggunakan suhu 170 derajat celcius dengan api atas dan bawah setelah matang seperti ini hasilnya kemudian akan aku tunggu hingga dingin baru nanti kalau sudah dingin akan kita kemas nah untuk pengemasannya sendiri kalian bisa masukkan ya ke dalam plastik mica atau juga bisa dimasukkan ke dalam plastik opp ini tampilannya cantik banget untuk daya tahannya di suhu ruangan itu maksimal bisa bertahan sampai 4 harian dan harga jualnya kalian bisa jual kisaran di harga 3000 sampai 4000 rupiah dan satu resep yang aku bagikan menjadi 18 ya jadi ini pas banget praktis untuk ide jualan juga tentunya lucu belum banyak yang jual tentunya nah ini kalian bisa masukkan ke dalam mica dengan isi 2 seperti ini juga oke pastikan saat mengemas dalam keadaan sudah dingin supaya kuenya itu awet dan tahan lama tidak cepat jamurannya nah kalian juga bisa percantik dengan tambahan stiker buat kalian yang ingin mencari alat-alat baking maupun stiker dan juga cetakan-cetakan kue silahkan kunjungi ke tiktok rosita susi nanti klik di keranjang kuning nah ini aku akan buka satu supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur di bagian tengah atau di bagian dalamnya untuk hasil kulitnya itu renyah dan juga garing tapi lembut di bagian dalam pastikan jika kalian menggunakan ubi yang selain ubi madu nanti dikoreksi rasa untuk penggunaan gulanya karena kalau menggunakan ubi madu itu untuk ubinya sendiri sudah manis jadi aku menggunakan gulanya sedikit jika kalian menggunakan ubi yang lain tambahkan takaran untuk gula pasirnya rasanya itu sangat enak dan juga legit kalian tentunya wajib untuk mencoba ya jika ingin dijadikan sebagai senek keluarga juga oke nah buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan aku doakan semoga laris manis untuk jualannya oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.